Intro Satp OPP Kabupaten Pati merahsia 3 titik di Kecamatan Juwana yang disinyalitis menjadi tempat mangkal anak jalanan atau anak pang Kepala Satp OPP Kabupaten Pati, Hadi Santoso melalui Sekretaris Imam Rifai mengatakan rahasia yang dilaksanakan pada Senin kemarin itu merupakan tindak lanjut dari laporan Kepala Desa Kauman tentang Tribung Tranmas Rifai menjelaskan rahasia tersebut dilaksanakan agar desa kauman bersih dari gelandangan dan orang telantar sebab di tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat mangkal anak jalanan, anak pang, dan orang gila Pihaknya mencatat ada 15 orang yang terjadi di tiga wilayah tersebut Mereka kemudian diberi pembinaan dan tertib administrasi sedangkan untuk rencana kedepannya akan dilakukan pembersihan wilayah sungai Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Post melaporkan